Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa berjumpa lagi di bincang hangat pada kesempatan ini yang membahas tentang topik dengan garis besar olahraga dan arah perbincangan kita pada kesempatan ini adalah persiapan Nusa Tenggara Barat atau NTB menghadapi PON 21 di Aceh, Sumatera Utara Kita ketahui bersama bahwa Nusa Tenggara Barat di bawah KONI telah mengikuti prapon yang mana terdapat sejumlah cabang olahraga yang telah dinyatakan lulus dan berhak untuk mengikuti PON tahun depan di Aceh dan Sumatera Seperti apa kemudian persiapan tersebut dan siapa saja atlet yang akan berangkat atau seperti apa kemudian persiapan secara umum untuk itu kita akan membahas dengan salah seorang tokoh olahraga yang sebenarnya sudah tidak asing dan tadi di awal saya sudah sampaikan ada Pak Haji Mori Hanapi, Ketua KONI Nusa Tenggara Barat Assalamualaikum Bang Mori Assalamualaikum Apa kabar Bang? Apa kabar? Tau setelah Bang Sehat Bang Mori ya Selamat tidak berjumpa dan Alhamdulillah kali ini bisa bertemu di Bincang Hangat membicarakan tentang olahraga dan persiapan NTB di pohon tahun depan ya Bang Mori ya Apa kira-kira persiapan yang paling utama Bang? Sekilas mungkin yang bisa diceritakan kepada pemirsa Yang pertama kan kami dipakai oleh pemerintah kompisi supaya bisa menaik ke minimal 20 medali mas 20 medali mas Alhamdulillah ya Jadi naik 5 Yang pertama kan kami dipakai oleh pemerintah kompisi Tidak ada satu yang baru besok Baru besok Baru besok Apa cabang olahraganya itu? Tenggol Tenggol Besok Baru besok Olahraga apa Bang? Itu olahraga Ya misalnya Bola-bola Bola-bola Olahraganya olahraga agak baru Bola bundar ya Si kulit bundar ya Jadi mungkin mudah-mudahan selesai tanggal 7 Desember Nah jadi kita sudah bisa pastikan Berapa jumlah cabang yang lolos Dan berapa jumlah aktif yang lolos Untuk saat ini kira-kira sudah berapa cabang olahraga yang dikatakan? Yang sudah lolos Yang sudah pasti lolos Alhamdulillah sudah 41 cabang olahraga Ini merupakan sejarah Prestasi tersendiri bagi NTB Karena Padahal di Papua lalu Kita hanya meloloskan 19 cabang olahraga Ya cabang-cabang olahraga Kalau di Jawa Barat kita lolosnya 26 Jadi 41 ini Ini sejarah Dengan kurang lebih ada 254 orang atlet Kalau dibandingkan pada waktu di Papua itu Yang lolos atletnya hanya 104 orang Ya jadi ini meningkat hampir 2 kali lipat Lebih dari 2 kali lipat Ini belum termasuk Techball yang besok baru mulai Kalau dia lolos lagi Menjadi luar Tambah lagi Yang lolos Luar biasa Kalau sudah 2 kali lipat 100% ya Lebih 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 Hampir 2,5 kali lipat Jadi 104 Dengan sekarang ini sudah 254 Jadi perbedaannya itu Sekitar 150 orang Udah seperti itu Iya yang berangkat Sudah banyak Kayak gitu Baik Kalau boleh tahu Bang Mori Ini kan menjadi pertanyaan yang paling mendaksa buat masyarakat Kenapa kemudian Alimu olahraga begitu tinggi Kemudian dibuktikan dengan kuantitas tadi Atlet maupun olahraga Yang meningkat Untuk bisa Menjadi Ya memang Alhamdulillah ya Sekarang ini Ada kemandian-kemandian Dari cabor Ya Jadi cabor itu Pas kami memimpin itu Jumlanya kan Masih agak terbatas Sekarang sudah bertambah lebih banyak Ya Ada cabor-cabor baru Yang kita bentuk Dan kemudian Bisa langsung ikut pun Lolos maksudnya Itu luar biasa Itu misalnya ada petang Ada hoki Ya kan Kemudian Ada cabor yang Gak pernah kita lolos Tapi lolos Misalnya Pordasi Ya Bulu tangkis Kemudian Panahan Jadi Kemudian Anggar Kita lolos lagi Ini luar biasa nih Yang sekarang ini Banyak cabang olahraga baru Kalau yang anggar itu Cabang olahraganya sudah lama Tapi Gak pernah lolos Sekarang dia lolos Iya Ada cabang olahraga hoki Baru satu bulan terbentuk Ikut prapon Langsung lolos Panahan juga kabarnya Panahan Ini bukan cabang olahraga baru Tapi untuk pertama kalinya Baru lolos Jadi Ini merupakan Hal yang Sangat membanggakan Kita semua Ya tentunya Ini prestasi dari Pembinaan di cabur-cabur Ya mudah-mudahan Prestasi ini bisa kita pertahankan Dan mudah-mudahan Raihan Atau target 20 Medali Mas pada PON 2021 2024 nanti Itu bisa kita capai Dan bahkan Bisa terlampaui Dan Bang Mori Ada juga sebagian pihak Pertanyaan Di tengah kegemiraan tersebut Di tengah kebanggaan tersebut Tentu dibutuhkan sebuah persiapan yang tidak mudah Iya Untuk bisa memperangkatkan para atlet kita Iya memang Betul 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 Jadi Mengingat Atlet yang lolos ini Sudah Dua setengah kali lipat dari yang ada Dari yang kemarin Kemudian juga Jarak ya Antara Dari NTB ke Papua Dengan jarak NTB ke Medan Dan ke Aceh Itu sama Jadi kita butuh Perhatian yang memang Betul-betul Ekstra Jadi persiapan Dari sisi Anggaran Tentunya Kalau kita mau Apple to Apple Dengan PON Waktu di Papua kemarin Maka kebutuhan anggarannya Otomatis Lebih dari Atau Paling tidak Dua kali Dua setengah kali lipat Paling tidak Karena orangnya Meningkat dua setengah kali lipat Kan Nah Jadi itu Kira-kira kebutuhan Dari sisi Anggarannya Nah Kemudian Tentunya Juga Kita membutuhkan Plata Agenda Plata Karena Kita tidak mau Kita hanya Bertanding Kemudian Karena persiapan kurang Kita tidak meraih Medali apa-apa Itu kita tidak mau Nah karena itu Perlu persiapan yang matang Lewat pelatda Mudah-mudahan Pelatda ini Di awal Januari Sudah dengan rencana Bisa kita selenggarakan Ada Antifan berarti Iya 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 Artinya Artinya Para atlet Yang sudah lolos Ini akan kita Pelatdakan Itu wajib Wajib Pelatda sentralisasi Dimana itu Menjadi tanggung jawab Koni Nanti Betul 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 Ya kalau Kalau atlet Tentunya Justru Memang berharap Ada pelatda Justru Nah bagaimana Persiapannya Ini memang Saat ini Kita belum Karena kita Masih menunggu dulu Finalisasi Jadi sekarang ini Pembinaannya masih ada Di cabur-caburnya Nah mengenai Bagaimana persiapan Kami akan segera umumkan Pelatda itu dimulai tanggal berapa Insya Allah di awal Januari Sehingga cabur-cabur Itu bisa juga membantu kita Mempersiapkan atletnya Karena kalau nanti sudah di pelatda Maka tanggung jawabnya Sudah pindah ke Koni Sudah bukannya cabur lagi nanti Baru setelah itu Baru setelah itu Pelaksanaan PON Ya Ini mahal sekali Bang Mori perbincangan ini Karena kalau melihat dari Sisi perjapan Tidak Para atlet Kemudian tidak Mundur Iya 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 Kalau hitungan idealnya Paling enggak 44 miliar Iya Karena jumlahnya Tidak sedikit memang Tapi kan memang Ini adalah konsekuensi Daripada Luar biasanya Prestasi atlet-atlet kita Kita enggak pernah sangka juga Kita enggak pernah sangka bahwa Akan ada sekian banyak cabur gitu Dan Dan kita harus cuma melihat bahwa Ini juga Sebagai persiapan awal kita Dalam menghadapi Kita sebagai tuan rumah Pada PON Tahun 2028 Dimana Ada kurang lebih 54 cabur Yang akan Kita pertandingkan Dan masih mungkin bertambah Menjadi 60 cabur Nah Itu semua kita harus ikuti nanti Karena kita tuan rumah Ada 60 cabur itu Kita harus ikuti semua nanti Nah karena itu Persiapan ini Berupakan langkah yang baik Ada stepnya Jadi waktupun tahun 2019 Misalnya ada 2021 ada 19 cabur Tahun 2024 ini ada Misalnya 41 Atau bahkan bisa 42 Maka kalau nanti kita Mengikuti Katakanlah sampai 60 cabur Kita enggak kaget Iya gitu loh Baguslah Baguslah malah Baik Pemiksa Masih dibincangkan Bersama saya Bersama-bersama Dengan narasumber kita Ketua Poni Musafiara Barat Haji Morianati Dan kita akan Melanjutkan perbincangan Tidak hanya sekutar Kemampuan ekstra Tapi juga ada hal-hal lain Yang kita coba Ini Gali dari beliau Seperti apa Kemudian Kelanjutan dari Persiapan Aktif kita Menuju ke Lada Dan ke PON Dan akhirnya bisa Kemudian Dan sebutkan juga Mengenai PON 2028 Dimana yang jadi Diterima baru Setelah Diterima Diterima Berbincangkan Pemirsa Pertama kesempatan ini Membahas tentang Persiapan NTV Menghadapi PON 21 Di Arjep Dan Lupa juga Di Sumatera Dan Apa yang tadi Sudah kita Awali Dengan Pak Haji Morianati Ketua Poni Musafiara Barat Dan kita Kemudian akan Berbincang Soal Atlet Kemudian Bagaimana juga Menjembatani Pertanyaan Masyarakat Terkait dengan Kekagetan kita terhadap cabang olahraga yang akan bertanding di PON begitu saja dengan begitu banyaknya atlet Nusa Tenggara Barat nanti yang akan turun di PON Aceh untuk itu kembali lagi saya bertanya ke Bang Mori Bang Mori kalau bicara soal di Anang mungkin sudah sering ya Bang, berbagai kesempatan tapi ada hal yang gak kalah pentingnya itu bagaimana atlet kita kemudian diajak untuk berorientasi lebih jauh lagi, mungkin tidak hanya PON besok, tapi juga per-prof, juga PON inginan kita menjadi Tuan Rumah di tahun 2028 apa kira-kira korelasi antara tiga event besar tersebut Bang Mori jadi yang pertama bahwa semenjak kita ditetapkan sebagai calon Tuan Rumah PON tahun 2028 tentunya kita harus melakukan persiapan-persiapan sedini mungkin, karena ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan yaitu pertama tentunya venue-vendunya, kemudian juga kesiapan dari pelaksanaan PON itu sendiri, supporting kita terhadap misalnya akomodasi transportasi, konsumsi pelayanan-pelayanan dasar kemudian tentunya prestasi kita tidak mau, kita mau sukses di dalam penyelenggaraan dan kita juga mau sukses dari prestasi dari sisi prestasi pemerintah provinsi sudah mencanangkan kita harus masuk di urutan 5 nanti dengan proyek medali 60-an medali emas jadi ini kan bukan hal yang mudah nah karena itu kami KONI sudah melakukan persiapan-persiapan katakanlah rekayasa-rekayasa agar kita semua siap kita harus melakukan persiapan dini artit-artit kita karena waktu untuk menyiapkan artit yang handal yang akan meraih medali emas pada PON tahun 2028 itu waktu sekarang ini 5 tahun itu bukan waktu yang lama bukan waktu yang lama itu itu sebentar gitu sekarang sudah 2023 ya sekarang sudah 2023 artinya sudah sudah tidak sampai 5 tahun nah jadi ini yang menjadi perhatian kita nah karena itu kita yang pertama adalah kita lakukan adalah dari cabang-cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada tahun 2020 2028 itu itu banyak cabor yang tidak ada di NTB dia tidak ada di sini caburnya jadi boro-boro ada pelatihnya atau atletnya cabang olahraga cabang organisasinya saja belum ada organisasi belum ada belum ada misalnya hoki tadi saya sampaikan kuras belum ada waktu kita mulai itu belum ada kuras belum ada hoki belum ada petang belum ada ya kan jadi ada beberapa soft tenders belum ada organisasinya nah jadi itu adalah sekarang kita bentuk semua organisasinya kita pastikan ada atletnya pastikan ada pelatihnya kita dorong mereka juga untuk segera juga ikut kompetisi di berbagai tingkatan dan alhamdulillah sebagian daripada cabur-cabur baru ini itu lolos pon bahkan bahkan lolos pon jadi luar biasa gitu kan di luar ekspektasi kita sebelumnya ya bang kita gak pernah nyangka gitu jadi ini juga merupakan suatu sign gitu bahwa insya Allah persiapan-persiapan kita menuju tuan rumah tahun 2008 akan jauh lebih siap nantinya Pak Mori sebelum kita lanjut lagi ke peminat mungkin boleh di review lagi disempurnakan lagi kira-kira pon Aceh kapan akan berlangsung? September pembukaannya tanggal 9 September 2024 kita masih punya waktu untuk pelabda berarti di awal tahun? ya kita mau pelabdakan rencana kita 8 bulan supaya hasilnya berumah optimal jadi supaya target 20 medali emas itu bisa kita raih dan bahkan kalau perlu lebih dari 20 medali emas baik boleh tahu Bang olahraga apa saja yang paling saat ini menjadi harapan utama? yang tentunya atletik kita setelah berharap atletik itu bisa menyumbang tetap 6 medali emas disitu kita ada atletik kita lalu Mbomaz Johri lari 100-200 meter kemudian ada Safatul Rahman lompat jauh lompat jangkit kemudian ada Dian dia bisa apa sekarang Dian ini kita produksikan 2 medali emas yaitu nomor 1.500 dan nomor 3.000 dan disitu ada ada atletik kita yang perempuan itu itu bisa nomor dasar lomba itu juga rohani nah itu bisa medali emas karena kemarin medali emas jadi kita jadi atletik ada tinju kita berharap tetap 2 medali emas keempo mudah-mudahan nambah jadi 3 sekarang kemudian taruh derajat bisa 2 minimal kalau hitungan kami kemudian silat minimal bisa 1 taekwondo bisa 1 karate bisa 1 nah itu banyak lah tapi kalau hitungan kita motor cross tuh mudah-mudahan bisa 3 menembak mudah-mudahan besok bisa dapat minimal 2 medali emas bagi ketua koning pasti hafal soalnya iya iya bang Mory bagaimana kemudian event-event tersebut tersembung dengan pembinaan para atlet yang kita ketahui juga itu dilakukan di klub kemudian di kepengurusan iya tabang olahraga iya dan juga menjadi medali koning nantinya ketika multi-event seperti bagaimana bang pembinaan para atlet kita jadi memang kalau untuk cabur-cabur yang sudah lama dan yang sudah biasa berprestasi istilah kita cabur unggulan itu memang mereka cenderung sudah mapan ya mereka punya jenjang latihan yang bertingkat ya nanti proses seleksi yang juga baik ya dengan jenjang-jenjang kompetisi mereka sehingga kita tidak khawatir memang yang jadi perhatian kita sekarang adalah terhadap cabang-cabang olahraga yang belum atau kurang mapan ya utamanya yang baru-baru yang langsung udah lolos nah ini juga perlu perhatian khusus ya sehingga mereka tahapan-tahapan pembinaan baik dari klub kemudian cabur dan sampai ke koningnya itu bisa berjalan dengan baik nah tapi sekali lagi ini gak mudah karena banyak-banyak di banyak tempat cabur-cabur baru ini belum punya bukan tapi cabang yang ada di kabupaten kota juga belum terbentuk padahal itu sangat kita butuhkan untuk mencari jadi kita udah sampaikan juga kepada kabupaten kota untuk mengikuti provinsi cabur-cabur yang baru itu supaya mereka segera juga bentuk sehingga apa namanya ada atlet-atlet nanti bukan cuma ada di provinsi tapi dari kabupaten itu sudah ada kalau mereka nyumbang masing-masing lima 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 ada lima puluh orang kita sendiri luar biasa sudah bisa membentuk suatu kepengurusan ya tapi orientasi bang Mori sendiri untuk mereka yang pada di kepemimpinan kepengurusan cabang olahraga apakah masih dalam tataran mereka harus kepala OPD atau atau ada hal lain nggak harus juga nggak harus sekarang banyak juga dari swasta banyak juga dari ada teman-teman DPR ada tetap OPD tetap ada tapi yang baru-baru ini justru lebih banyak dari orang-orang yang memang cinta olahraga cinta pada bidangnya caburnya itu kemudian secara pendanaan mereka bisa agak mandiri lumayan lah itu dia ya kata kemandirian itu memang penting ternyata dalam olahraga bagaimana bang Mori melihat mengapresiasi mereka ya memang tentunya kita mengapresiasi karena memang olahraga ini butuh dana yang tidak sedikit dan kadang kan mereka juga ini bangnya harus terpaksa mengeluarkan dana pribadi ya betul itu bukan jadi rahasia hubungan lagi sudah diketahui banyak orang ya betul nah itu juga persoalan jadi memang apalagi olahraga berprestasi ini memang butuh dana yang tidak sedikit karena selain latihan yang harus kontinu tidak boleh berhenti mereka juga harus eksersis mengikuti kejuaraan kejuraan baik kejurda kejurnas ke tingkat-tingkat lain sehingga mereka punya pengalaman yang bagus kalau enggak enggak ada ukurannya sulit ya bang sehingga banyak orang mengatakan bahwa mereka yang menjadi pengurusan di olahraga orang-orang yang tanda kutip memang punya fashion dan mau berkorban betul betul ya bang kalau enggak berat karena emang olahraga perprestasi itu ya agak mahal agak mahal emang enggak mahal tapi mahal baik tapi dibalik itu bang banyak kalangan juga menulis bahwa olahraga bisa membawa daerah ini kepada hal-hal yang sifatnya popularitas kemudian juga bahkan tidak menutup kemungkinan membawa nama baik negara bagaimana bang mau memberikan apresiasi juga para atlet maupun mungkin hadiah atau seperti apa iya kalau hadiah itu kan emang udara ya utamanya kalau di kejuaraan yang mereka ikuti di tingkat nasional kalau di tingkat daerah kan power prop itu tanggung jawab kabupaten kota kalau tingkat nasional itu memang itu yang menyangkut dengan pon kalau kejurnas ya misalnya ada kejurnas karate kemudian atletnya menang nah itu menjadi tanggung jawab cabur cabang olahraga kalau kejurnas jadi gitu kira oke jadi begitu cara kita memberikan iya kalau multi event koni kalau single event itu cabur bang mori kita bicara soal olahraga juga bicara soal trend artinya masyarakat muda kita saat ini sangat menyukai olahraga sebagai bagian dari hidup yang mungkin berbeda dengan generasi sebelumnya atau generasi saya yang mungkin belum tumbuh di internet yang belum stabil tapi ketika anak-anak sudah mengakses informasi tanpa batas mereka ada kecenderungan untuk hidup sehat maka menghindari makanan-makanan yang katakanlah rendah tinggi glukosa dan sebagainya ini kan satu hal yang baik bagaimana bang mori melihat trend tersebut ya memang kita lihat ya olahraga ini pertama dari sisi atit ya itu kan mereka menjaga pola hidup dan pola makan pola hidup yang kami maksud adalah mereka cenderung jarang untuk begadang kemudian disiplin pagi mereka istirahat cukup olahraga yang teratur pagi siangnya ada ada hitungan pagi sore makanan juga teratur mereka tidak bisa makan sembarangan tidak boleh makan banyak karbo tidak boleh banyak goreng-goreng dan sebagainya nah pola-pola ini memang menarik untuk diikuti oleh masyarakat secara umum karena memang hidupnya jauh lebih sehat dan ini merupakan kan sebuat bang mori dalam berbagai kesempatan bahwa kita justru akan lebih mudah lagi mencari atlet-atlet muda kita ditambah dengan dukungan para orang tua yang tidak sedikit sekarang tidak ragu-ragu lagi menyekolahkan anak mereka mengikuti mendorong anak-anak mereka untuk mengikuti berbagai kejuaraan betul ini kan bagi kamu sebuah anugerah betul itu memang benar jadi sekarang banyak cabur yang memperlombakan pertandingan usia dini yang mulai misalnya atletik itu lari dari umur 2 tahun 2 tahun? umur 3 tahun yaudah masih teman anak-anak ya? sampai SD misalnya mereka adakan itu itu sudah beberapa kali kita adakan itu artinya ini secara dini mereka sudah lakukan perkenalan untuk olahraga ini mudah-mudahan nanti diantara sekian banyak yang ikut itu ada yang memang ketemu bakat yang bagus ketemu bakat kita tidak pernah tahu olahraga renang bisa jadi ya olahraga renang juga olahraga atletik kemudian bola ada SSB yang dari umur 4-5 tahun itu artinya seperti itu seperti itu tren yang berkembang artinya Bang Mori ini juga terkorelasi nanti dengan jenjang pembinan atlet pelajar pasti pasti kalau semakin banyak kita punya bibit maka semakin bagus semakin mudah kita mau seleksi kita meminta pendapat akhir dari Bang Mori terkait dengan topik ini yang menggarisbawahi tentang persiapan NTB menuju PON 21 Aceh Sumatera Utara apa yang menjadi pesan Bang Mori sendiri yang pertama kami mohon doa dan restu pada saat ini sudah ada 41 cabur yang lolos PON mungkin masih bisa bertambah satu cabur terakhir ini suatu sejarah bagi kita kami mohon doa dan restu dari seluruh masyarakat agar target 20 medali emas ini bisa terlampaui Buka Jumatan bisa terlampaui bisa terlampaui bisa terlampaui kemudian juga kami mohon agar semua dari kita juga untuk memberikan semangat gimana caranya memberi semangat dengan mengikuti sosmed-sosmed daripada adik-adik kita cabur-cabur call me paling gak take like komen berikan komentar berikan komentar itu juga bisa memberikan semangat tersendiri bagi atlet-atlet kita insyaallah kita bisa betul-betul meraih prestasi yang optimal saat ini sekali lagi saya mengatakan bahwa NTB saat ini posisi olahraganya itu sudah menjadi 10 besar nasional 10 besar nasional jadi ini yang perlu kita jaga ada 10 juara dunia disini bang ya ya maksudnya amin amin oke baik bang Mori terima kasih sudah hadir di bincangan pada kesempatan ini mudah-mudahan bisa kita sambung lagi di kesempatan berbeda bang mungkin forum ini masih terlalu sempit insyaallah nanti kita bisa sambung lagi di forum yang lebih ruas lagi terima kasih Pak Mori sekali lagi dan pemirsa demikian bincang hangat dengan ketua KONI Indonesia Tenggara Barat Haji Mori Hanapi saya Agus Santosa terima kasih sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Mori selamat menikmati selamat menikmati